Terlihat kedatangan Nyonya Nani Hadi Jayanto beserta rombongan Dekranas Pusat yang didampingi oleh Kumandan Lantamal II beserta istri, Kapolda Sumbar beserta istri, dan Rem 032 Wirabraja beserta istri, Wakil Gubernur Sumbar beserta istri, serta Ketua Dekranasta Sumbar. Kedatangan rombongan di Sungai Pisang disambut dengan acara adat kas Sungai Pisang mulai dari teriga lombang, menari di atas pecahan kaca, penampilan para deadat ibu-ibu Sungai Pisang, sampai jamuan makan bajamba secara adat Minangkabau. Nyonya Nani Hadi Jayanto mengapresiasi sinergitas yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Dekranas dan Dekranasda serta Lantamal II dalam membangun Kampung Bahari Nusantara Sungai Pisang, Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang, yang memiliki potensi besar bisa menjadi ikon wisata bahari di Sumatera Barat, serta meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir pantai. Usai pemukulan gong peresmian Kampung Bahari, Nyonya Nani Hadi Jayanto beserta rombongan kunjungi stand yang memamerkan rendang sebagai masakan kas Minang, serta beberapa stand yang memajang kerajinan Minangkabau. Dan Lantamal II Laksamana I TNI Hergianto mengatakan Kampung Bahari Nusantara merupakan salah satu program TNI Angkatan Laut dengan delapan program unggulan Kampung Bahari yang bertujuan memperdayakan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai. Kampung Bahari Nusantara Kita memilih desa-desa yang mungkin perlu kita angkat, dari sisi ekonomi, budaya, kemudian juga dari sisi hal-hal yang menyakut potensi alam, kemudian juga wisata. Nah, saya melihat setelah kita evaluasi, Sungai Pisang ini masuk di dalam kriteria saya untuk mengangkat, baik dari sisi potensi wisata maritim yang juga bagus. Nah, ada delapan unggulan, ada delapan unggulan yang saya bangun di sini. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.